Kita akan membuat dua buah pot bunga yang berbeda dari satu helai handuk bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Kita akan membuat dua buah pot bunga yang berbeda dari satu helai handuk bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Kita siapkan dulu handuknya bisa berukuran dewasa 70 x 140 cm ataupun 60 x 120 cm bahkan yang lebih kecil ya sesuai dengan besaran pot bunga yang kita inginkan. Dan kita disini memakai handuk ukuran 60 x 120 cm. Selanjutnya kita lipat dua sampai bidangnya bisa terbagi dua dengan pas dan kita potong sisi tengahnya untuk menghasilkan dua bagian yang besarnya sama. Setelah itu kita lipat lagi dan kita gunting ujungnya. Bidang yang satu lagi kita gunting juga ujungnya dan kita lipat. Dan ini berbeda kita akan gunting di bagian sisi pinggirnya untuk menghasilkan handuk yang bulat ya seperti lingkaran. Selanjutnya kita siapkan semen dan kita campur dengan air. Kita campur dan kita aduk dengan rata. Kita usahakan jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Setelah kita rasa semennya tercampur, kita masukkan atau kita rendam handuk yang telah kita potong tadi. Dan kita rendam satu persatu dulu. Dalam perendaman kita usahakan sampai seluruh permukaan handuk benar-benar rata dilumuri oleh semen. Selanjutnya kita masukkan lagi handuk yang satunya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar semennya meresap. Jangan ada bagian handuk yang tidak terlumuri oleh semen. Selanjutnya kita siapkan tatakan. Tatakan pertama dan kedua ini tentunya nanti akan berbeda. Langkah selanjutnya kita siapkan pot bunga sebagai emal. Bisa juga kita pakai media lain seperti ember. Dan tidak harus lalu bulat ya. Kotak juga bisa. Dan kita sesuikan saja dengan selera kita masing-masing. Jadi kunci keindahan dari pot bunga berbahan handuk ini terletak di sisi pinggirnya. Setelah kita rasa peletakan handuknya presisi di atas semal. Kita meratakan atau merapikan pinggir-pinggirnya biar membentuk kerutan-kerutan yang mindah. Selanjutnya kita biarkan dan kita diamkan sampai kering. Nah disini kita akan melanjutkan pembuatan pot kedua dari bidang yang sama yang telah kita potong tadi. Tapi ini berbeda pinggirnya atau sisi handuknya tidak kita potong. Kita biarkan tadi seperti itu segempak untuk menghasilkan sisi pinggir yang panjang. Jadi nanti ada dua jenis pot yang kita buat. Satu pinggirnya agak merata. Ini pinggirnya agak memanjang ke bawah. Jadi malanya juga kita buat ini lebih tinggi. Karena handuknya, pinggir-pinggir handuknya ini akan menjentai ke bawah. Setelah kita lihat posisinya pas seperti yang pertama. Selanjutnya kita akan merapikan bagian sisi dari handuknya. Terutama lipatan-lipatannya harus benar-benar kita usahakan serapi mungkin. Karena nanti kalau sudah mengering kita tidak bisa lagi merubah bentuknya. Setelah posisi handuk atau penempatan handuk di atas mal kira-kira sudah pas. Posisinya sudah bagus. Bentuknya sudah seperti yang kita inginkan. Dan selanjutnya kita tunggu sekitar 10 jam sampai semainnya benar-benar mengering. Kalau lumayan kering, kita baru melepaskan malnya. Beginilah hasilnya. Lumayan bagus, lumayan indah. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengencatan sesuai dengan warna yang kita inginkan. Ini bisa menggunakan cat puas ataupun cat semprot ya teman-teman. Itu tergantung dari kita masing-masing. Sampai jumpa. K often di akhirat です kleber aden ishing 0 Apart Sampai jumpa. Carino, carino, carino Cuesta a tu lado, cuesta contigo Carino, carino, carino Cuesta a tu lado, cuesta contigo Todos los días, sueño cuantico Quiero estar a tu lado Todos los días, me siento solo Quiero estar a cuantico Carino, carino, carino Cuesta a tu lado, cuesta contigo Carino, carino, carino Cuesta a tu lado, cuesta contigo Carino, carino, carino Carino, carino, carino Terima kasih.